Intro Ketua Koperasi Setjen DPR RI terpilih periode 2018-2022 Mohamad Jazuli berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota serta melakukan inovasi program kerja khususnya di sektor usaha yang mendatangkan keuntungan signifikan. Jazuli mengungkapkan penataan struktur dan program kerja pengurus merupakan langkah awal yang akan segera dilaksanakan. Pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan semua pengurus serta pejabat struktural di lingkungan kesetjenan DPR RI. Selain kegiatan simpan pinjam untuk menenuhi kebutuhan para anggota, Jazuli juga berjanji akan melakukan inovasi di berbagai sektor seperti melakukan ekspansi pencarian modal, memperluas jenis usaha, serta menambah beberapa retail. Layanan yang sepenuh hati, jadi kami akan mencoba untuk menikmati pelayanan. Seluruhnya, dari layanan jasa, barang, maupun unit simpan pinjam. Kita kerja bersama, kemenangan kini adalah kemenangan kita bersama, bersatu, maju, SDM, profesional, dan kesejahtera. Itu yang akan kami coba kita wujudkan dengan pengembangan aset yang sampai 60 miliar. Sementara itu, Ketua Pengawas Kooperasi Setjen DPR RI terpilih, Suratna, menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Ketua Pengawas Kooperasi Setjen DPR RI. Suratna berjanji akan melakukan pengawasan sebaik mungkin terhadap kinerja pengurus kooperasi. Tentu kami akan meningkatkan pengawasan terhadap pengurus, bagaimana memastikan seluruh program kerja dan anggaran yang telah diputuskan oleh anggota, itu bisa dilaksanakan oleh pengurus secara efektif dan efisien. Fajr Ilhami dan DIVO, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.